Ketika Antum menikahin wanita karena kecantikannya, sampai rumah Antum dua pekan, Antum sudah biasa sama itu perempuan. Para ulamak menjelaskan bahwa kita melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud asli. Tapi kalau sudah kita milikin, Antum akan bosan sama dia. Kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Karena Antum tidak memiliki dia. Antum bisa bayangin dalam kehidupan kita. Antum kalau kepingin HP, lihat teman Antum Masya Allah, ada jam HP, lihat ya Allah kapan anak punya kayak gitu. Setiap dibuka jam itu Antum Masya Allah dilihat terus. Motor, yang belum punya motor, Antum kepingin motor yang bagus-bagus. Setiap motor itu lewat, itu akan mengambil perhatian Antum. Di lampu merah, Antum lihat Masya Allah kapan anak punya kayak gitu. Ketika jadi milik Antum itu motor, dua pekan. Hari pertama Antum liatin ya di ruang tamu Masya Allah motor anak Masya Allah. Tiap hari dimandiin, dapet sebulan gak dilihat teman Antum. Seperti itu dengan istri kita. Maka kalau bicara cantik, cantik itu tidak bertahan lama. Maka kadang-kadang untuk melihat istri Allah ternyata kayak gini istri Anaya. Masih cantikan istri tetangga. Nah Alhamdulillah. Tapi ada wanita yang bisa mempercantik dirinya. Dengan akhlaknya. Dengan pelayanannya kepada suami. Sehingga inilah parolamak mengatakan, serot kah yang kalau dipandang membahagiakan kamu? Karena dia pandai mempercantik dirinya. Selain berhias, mempercantik dirinya di rumah. Dan dengan pelayanan-pelayanan yang baik. Sehingga suaminya betah di rumah. Intinya menikah itu tidak harus cinta. Tapi cocok.